Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman di video kali ini saya akan buat suatu alat ya yaitu alat anti trip atau alat anti jeklek ya teman-teman jika kalian suka dengan video ini silahkan like dan subscribe terima kasih ini untuk yang teman-teman yang sering oprek-oprek elektronik ya atau teman-teman tukang servis ya wajib ya punya alat ini itu alat anti jeklek atau alat anti trip ya gimana untuk pembuatan dari alat sederhana ini disini kita hanya butuhkan dua ya teman-teman nah yang pertama disini kita butuhkan saklar kombinasi dengan stop kontak dan yang kedua ini hanya fitting lampu ya teman-teman nah untuk pembuatan alat anti jeklek ini ya caranya sangat mudah sekali ya silahkan teman-teman simak terus untuk video tutorial ini nah yang pertama disini di fitting lampu ini kita pasang untuk kabel-kabelnya dulu ya teman-teman kita pasang dulu kabel ke fitting lampunya ya teman-teman nih untuk kabel yang ke fitting lampu kita pasang lebih dulu ya Nah setelah kabel yang ke fitting lampu kita pasang ya teman-teman Nah selanjutnya untuk kabel dua kabel maksud saya yang di fitting lampu ini kita pasang ke saklar kombinasi stop kontak ini teman-teman ya Hai ini saya dekatkan ini dua kabel dari fitting lampu ya teman-teman Hai nanti kedua kabel ini kita pasang ya ke saklar kombinasi stop kontak nah dari kedua kabel fitting lampu ini teman-teman disini bisa lihat nah kabel yang satunya kita pasang ke sini ke saklarnya ya ke terminal saklarnya Hai selanjutnya untuk kabel satunya ya kita pasang ke terminal stop kontaknya teman-teman nah disini Hai ini teman-teman saya dekatkan ya untuk dua kabel dari fitting lampu pemasangannya seperti ini ya selanjutnya kita ambil kabel staker lagi ya Hai nah ini kita ambil kabel staker Nah ini teman-teman Hai ini kita masukkan ke sini ya ke saklar kombinasi stop kontak nah untuk pemasangan kabel staker nya ya Nah yang kabel coklat ini teman-teman nah ini yang kabel kabel coklat kita pasang ke terminal saklar ya Hai dan untuk kabel staker yang satunya ini warna biru kita pasang ke terminal stop kontak nah di bagian sini ya teman-teman nah ini ya teman-teman saya dekatkan pemasangan untuk pemasangan kabel kabelnya yaitu seperti ini ya kabel yang dari staker dan juga kabel yang dari fitting lampu ya jadi pemasangan kabel kabelnya itu seperti ini selanjutnya disini kita rapikan dulu ya teman-teman nah teman-teman ya ini untuk alat anti jet lagnya sudah selesai kita rakit ya mulai dari awal jadi untuk bahan-bahannya ini kita bisa pakai saklar kombinasi stop kontak dan juga fitting lampu ya Nah sekarang disini untuk bola lampu ya saya pakainya lampu pijar ya teman-teman nah dimana lampu pijar yang saya pakai ini yang 5watt saja ya teman-teman jadi kita pakai yang 5watt juga bisa atau lebih dari 5watt juga enggak masalah ya teman-teman nah ini untuk lampu sudah kita pasang ya teman-teman sekarang kita ambil stop kontak ya Nah ini dari sumber PLN ini selanjutnya ya teman-teman untuk stakernya ini kita colokkan ke stop kontak ini oke kita colokkan lampu disini enggak menyala ya Nah sekarang kita akan tes dulu nih teman-teman untuk alat anti jet lagnya saya ambil untuk dinamo kipas ya ya ini dinamo kipas yang masih bagus ya ini masih bisa berfungsi masih bisa kita pakai dan layak nah ini kita tes dulu teman-teman kita akan colokkan langsung ke alat anti jet lagnya ya temen-temen Oke ya kita colokkan ke saklar kombinasi stop kontak ini teman-teman Hai ini posisi saklar on nah ini posisi off ya kita colokkan Hai Nah kita Nyalakan saklarnya disini untuk dinamo kipasnya berputar ya teman-teman disini teman-teman bisa lihat ya dinamo kipasnya berputar untuk lampu pijarnya dia enggak nyala Hai Nah kalau kita coba seperti ini berarti yang kita tes ini dia berfungsi dan masih bagus atau enggak konslet ya teman-teman Hai ini dinamo kipasnya dia mau berputar sekarang kita coba dinamo kipas yang lain ya yang sudah konslet nih teman-teman kita coba dulu ya kita coba ganti untuk dinamo kipas yang lain nah yang ini dinamo yang sudah terbakar ya teman-teman pastinya disini untuk gulungan dinamo nya ya ini sudah konslet semua ya sekarang kita coba colokkan ke alat anti jet lag ini ya teman-teman Hai ini kita pasang dulu ya Hai ke kabel dinamo kipasnya ya Nah setelah kita pasang seperti ini stakernya kita colokkan ke saklar kombinasi stop kontak ini apa yang terjadi nah disini lampu pijarnya yang menyala ya teman-teman untuk kipas ini kan sudah terbakar ya teman-teman kita colokkan lagi disini lampunya yang menyala karena kenapa kok lampunya yang menyala ya karena ini kipas yang kedua yang saya kita coba ini dia 10 nya sudah terbakar ya beda dengan kipas dinamo yang pertama ini ya teman-teman ini masih bagus bisa berputar kita coba lampunya enggak menyala sedangkan untuk dinamo kipas yang kedua ini ya ini sudah terbakar ini pasti yang menyala akan lampu pijarnya Nah kenapa bisa begitu ya teman-teman nah simpelnya seperti ini nah ketika kita mencoba ya untuk mengetes atau menguji coba alat-alat elektronik yang kita tes ya salah seperti ini nih kita tancapkan stekernya ya teman-teman nah lampunya enggak akan menyala nah artinya alat atau alat-alat elektronik yang kita tes sebelumnya itu dia masih berfungsi dia enggak konslet ya teman-teman Nah selanjutnya ketika saya coba konsletkan ya untuk stop kontak ini maka lampu pijar akan menyala terang ya teman-teman nah ini artinya ya teman-teman alat yang kita tes sebelumnya itu ya di alat anti-jeglek ini dengan ditandai lampu pijar yang menyala berarti yang kita tes itu sudah rusak atau sudah konslet teman-teman jadi dengan pakai alat ini ini enggak akan mempengaruhi mcb dalam rumah atau mcb di kwh meter ya agar mcb dalam rumah atau di kwh meter itu enggak sampai trip atau ngejeglek Nah jadi cara kerja dari alat anti-jeglek ini sangat simpel sekali ya teman-teman di teman-teman wajib punya alat sederhana ini di rumah Oke ya teman-teman cukup sekian dari saya semoga video saya ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sukses selalu